Intro Halo Sobat MQ Channel Di video kali ini kita akan membahas peristiwa besar Islam yang terjadi saat Ramadan Ramadan adalah bulan penuh kemuliaan Sebab itu pada bulan Ramadan Allah SWT membuka pintu rahmatnya seluas-luasnya Pada bulan Ramadan banyak juga terjadi peristiwa besar dan kemuliaan Semisal memperingati turunnya Al-Quran, Malam Laitul Kadara yang juga biasa disebut Malam Seribu Bulan dan sebagainya Bulan Ramadan juga bulan yang bersejarah bagi umat Islam Banyak sekali hal-hal dan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada bulan sejarah Ramadan Tapi sebelum kita lanjut, kita mengingatkan kembali nih guys Jangan lupa ya dan jangan bosan-bosan Like, subscribe dan tanda loncengnya jika diaktifkan ya Biar kamu gak ketinggalan informasi-informasi menarik dari MQ Channel Diurutan pertama, turun Al-Quran Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia Allah SWT menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad adalah kitab terakhir yang Allah turunkan Al-Quran adalah kitab yang tidak ada tandingannya Karena kitab itu berlaku sepanjang zaman dan Allah SWT menjamin kemurniannya Allah SWT berfirman Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu Dan pembeda antara yang hak dan yang batil Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu Barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka Maka wajiblah baginya berpuasa Sebanyak hari yang ditinggalkannya itu Atau pada hari-hari yang lain Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya Yang diberikan kepadamu Supaya kamu bersyukur Surat Al-Baqarah ayat 185 Di urutan kedua Turun Taurat, Sabur, Injil, dan Kitab Suci lainnya Begitu istimewanya Ramadan ketika Allah memilih bulan suci Sebagai bulan yang diturunkannya kitab-kitabnya Dalam sebuah hadis yang direwayatkan oleh Imam Ahmad Rasulullah bersabda Suhuf Ibrahim diturunkan pada malam pertama Ramadan Taurat diturunkan pada enam Ramadan Injil diturunkan pada tiga belas Ramadan Dan Allah menurunkan Al-Quran pada dua puluh empat Ramadan Hadis riwayat aman Telah direwayatkan pula hadis dari Jabir bin Abdullah radiallahu anhu Di dalamnya disebutkan Bahwasanya Sabur diturunkan pada dua belas Ramadan Dan Injil pada sepuluh Ramadan Hal ini merupakan bukti keberkahan dari Allah dalam bulan Ramadan Bulan turunnya ayat-ayat kolia Petunjuk jalan bagi orang-orang yang mau mensucikan Ramadan Masya Allah Di urutan ketiga Perang Badar Perang Badar merupakan perang pertama kali yang dilakukan umat Islam Dalam melawan kaum kafir Quraishi Perang Badar ini terjadi pada bulan suci Ramadan Pada saat umat Islam sedang menjalankan ibadah puasa Meskipun tengah berpuasa Dan dengan senjata dan pasukan yang minim Tapi atas kekuasaan Allah SWT Akhirnya umat Islam mampu meraih kemenangan Sehingga umat Islam dapat berjaya pada masa itu Urutan keempat Futuh Mekah Pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah Rasulullah dan 10 ribu pasukan bergerak dari Madinah menuju Mekah Dan kemudian menguasai Mekah secara keseluruhan Tanpa pertumpahan darah sedikit pun Dan sekaligus menghancurkan berhala yang ada di sekitar Ka'bah Inilah salah satu kemadangan umat Islam terbesar di bulan sejarah Ramadan Diurutan kelima Pemindahan Qiblat umat Islam Sebelum Ka'bah di Masjidil Haram Qiblat umat Muslim adalah Baitul Magdis di Palestina Namun bersama dengan turunnya ayat tentang kewajiban berpuasa di bulan Ramadan Allah memerintahkan Rasulullah untuk memindahkan Qiblat umat Islam dari Baitul Magdis di Palestina ke Masjidil Haram di Mekah Hal ini sebagai penegasan bahwa semula kaum Yahudi merasa lebih benar dengan sebab puasa dan Qiblatnya diikuti umat Islam Allah berfirman Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke Qiblat yang kamu sukai Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram dan dimana saja kamu berada Palingkanlah mukamu ke arahnya dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat dan Ijil Memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan Surat Al-Baqarah ayat 144 Demikianlah sejumlah preswap penting yang terjadi pada bulan Ramadan Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua Nah kalau kalian tertarik dengan video ini Jangan lupa ya share ke teman-teman kalian Agar video ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan buat semuanya Sampai jumpa di video-video versi AMG Channel berikutnya ya guys Jangan lupa like, like, like Assalamualaikum Terima kasih sudah nonton video ini Tapi jangan lupa ya guys Klik tombol like dan subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kalian super channel ini untuk upload video hampir setiap hari Jangan lupa like, 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 like